Penyebaran rabies di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Penyakit yang ditularkan lewat gigitan hewan ini telah menginfeksi 11 kabupaten di Kalbar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mendata, dari 1.263 gigitan hewan penular rabies, hampir 90% korban telah mendapat vaksin anti rabies. Namun dari 1.111 vaksin yang diberikan, kasus korban meninggal dunia tetap terjadi. Dari 11 kabupaten kota, 15 orang meninggal dunia. Data populasi anjing kita dari 11 kabupaten itu, yang dikirimkan dari kabupaten kota, itu sebanyak 178.558 ekor. Yang sudah dipaksin? Sudah dipaksin baru mencapai 48%. Ya, jadi akan kita kebut. Ini kan targetnya untuk daerah-daerah. Daerah-daerah yang tertular, target kita 1%. Kalau yang daerah terancam, itu 70% minimal. Stop vaksin tercukupi Pak untuk hewan? Insya Allah. Kabupaten Sanggau masih menjadi kabupaten yang memiliki jumlah populasi anjing terbanyak, yakni 53.851 ekor. Jumlah ini berbanding lurus dengan jumlah gigitan. Di Sanggau tercatat terjadi 578 gigitan. Meski telah memberi vaksin pada 549 orang yang tergigit, angka kematian tetap tinggi. Di kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia ini, 9 orang meninggal dunia akibat rabies. Selain kabupaten Sanggau, kabupaten Sintang juga menunjukkan data mengkhawatirkan terkait penyakit anjing gila ini. Meskipun populasi anjing yang terdata tidak sampai 10.000 ekor, gigitan hewan mencapai 220 kasus. Meskipun 111 orang telah menerima vaksin anti rabies, 3 orang meninggal dunia. Hingga 24 Juli 2017 dari seluruh wilayah di Kalimantan Barat, hanya kota Pontianak, kota Singkawang, dan kabupaten Sambas yang masih terbebas dari kasus rabies. Vera Isnaini, Enul Yakin, Kompas TV Pontianak.